Oke teman-teman, sahabat posijo, kali ini saya mendapat televisi Sub Alexander Televisi ini yang katanya tadinya gambarnya garis, garis segini teman Cuman habis itu katanya terus mati, dan ini terasa coba juga mati, udah gak bisa hidup lagi Oke, kita buka saja televisinya Televisinya bertipe 21DF351E2 Oke, sudah saya buka dan mesinnya seperti ini teman-teman Mesinnya tipe sub yang di tengah PCB-nya berlubang Kita telusuri yang rusak Kalau menurut penglihatan di sekitaran elko tidak ada yang menggelembung Alias kelihatan mata tidak ada yang cacat Oke, tepi ini disini pernah seperti di sambung-sambung teman-teman di vertikalnya Oke, karena ini mati, jadi saya akan cek tegangan dulu Pada posisi on Ini di on-kan Kemudian Disini kita taruh di 250 Kemudian kita corok Dan kita cek tegangan elko di 400V disini Ini negatif, ini positif Ternyata tegangannya ada teman-teman Tegangan masuk Berarti kita cek tegangan B+, taruh di ground Bisa di bodi tabung Ini ada ground Kita masuk setelah diuda B+, Nah ini B+, kosong B+, kosong disini Belum tentu regulatornya yang mati Tapi bisa juga regulatornya yang mati Cuma kalau regulatornya mati Biasanya screen putus dan sebagainya lah Ini bisa dari horizontalnya Atau playbacknya atau dioda Jadi ini kita cek Disini Taruh posisi di skala ohmeter 100 boleh, 10 boleh Saya akan cek transistor horizontal Ini ternyata tidak short Transistornya tidak short berarti Nah ini kalau kita balik Loh Transistornya short teman Tuh Jadi hitam di tengah Di tengah kolektor Kemudian ini taruh di emitter Basis, nah itu short Nah ini shortnya bisa dari Playback atau transitornya Jadi kita dari B+, kita harus cut dulu Sebelum masuk ke playback Oke Di daerah sini kita Kita cut Di transistor horizontal juga Sudah saya cut Transistor horizontalnya Ini tidak mati Ini tidak mati Ternyata Tuh Ini tidak mati Ini tidak mati Sudah saya cut ini Masuk ke ground Dengan kaki B+, nya Tuh kaki B+, nya Short Jadi playbacknya short teman Kemudian akan saya colok ke listrik Sudah tercolok disini Di 250 Kita cek B+, nya teman B+, nya disini Karena ini sudah saya cut Saya masukkan disini Nah ternyata ada yang Belum nyala juga Oke Kita lihat Tombol on off nya Nah belum on Kita Ukur lagi Nah ini nyala Tegangannya Ada Disini ada Di sebelah sini Tidak ada Karena tidak saya sambungkan Coba saya sambungkan disini Ini ada Ya Kalau saya sambungkan Kesini Cetit Nah Sat teman Tuh keluar api Jadi Playbacknya bermasalah Oke Jadi Televisi sub ini Kita bisa tahu Playbacknya bermasalah Karena dari Bebes Yang masuk ke playback Ini saya Cut Ya Saya sedot itu teman Jadi sudah bolong Jadi tegangannya Sudah tidak masuk lagi Dan Ternyata Tegangan Bila dimasukkan Dia akan Shot Karena ini Nyambung ke Ground Nah Ini nyambung ke Ground Kalau ini B plus nya Tidak pull Tapi kalau Di Kaki Playbacknya Pull yang B plus nya Masuk ke Ground Jadi alias Sat Jadi begini Cara mengatasi Televisi yang Mati Ini tidak Dipisap saja Cuman ini Kebetulan Kita praktekan Dipisap Dan kita Harus Menggantikan Playback ini Oke Jadi Kita perlu carikan Playback dulu Yang Jelas Video ini Kita cukupkan Sampai disini Kita sambung lagi Pada kesempatan Yang lain Terima kasih Sudah bersama Kau Siju Sampai jumpa